Pemirsa perlunya pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan besar untuk pengembangan ternak sapi warga menjadi salah satu rekomendasi DPRD Kalasal dalam berdikapi laporan kecerangan pertanggung jawaban gubernur atas APBD Provinsi 2017. Rekomendasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kedua subsektor tersebut. Integrasi ternak sapi ke dalam perkebunan kelapa sawit dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Pola ini memberikan manfaat berupa efisiensi operasional perkebunan dari segi pupuk organik yang dapat diolah dari kotoran sapi. Sebaliknya efisiensi usaha ternak dapat ditingkatkan melalui penyediaan pakan yang kontinu dari limbah perkebunan. Selain itu, Wakil Rakyat juga merekomendasikan peningkatan kompetensi staff bidang administrasi. Dan peningkatan anggaran pendidikan untuk pembiayaan sarana dan prasarana. Menyikapi rekomendasi tersebut, Gubernur Kalasal sahbirinur berjanji akan menindaklayupinya. Ia juga mengapresiasi sinergitas eksekutif dan legislatif yang mampu memotivasi pihaknya merealisasikan semua program kerja dengan baik. Bagi saya ini adalah kritik ataupun saran yang harus kita terima dan harus kita perbaiki segala kekurangannya. Kita kan kerja kemampuan yang baik, tapi tidak semua kita punya kemampuan, tidak semua punya kesempurnaan, ada hal-hal yang barangkali yang kurang. Nah yang kurang itulah yang akan kita perbaiki sesuai pandangan dari kacamata para dewan kita yang terhormat. Dalam rapat paripurna istimewa dengan agenda pembahasan LKPJ Bupati 2017 ini, juga dihadiri forum pimpinan daerah dan belasan kepala SKPD Pemprov Kalsel. Sayangnya dari 55 anggota DPRD Kalsel, 25 diantaranya tak menghadiri rapat dengan beragam alasan. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.